Dalam acara webinar tanggal 16 Januari tahun 2022, bersama Sari Kuswoyo, publik di Medsos berkata, Pasanto Saba bicara tentang jejak sejarah leluhur Nusantara itu, download data dari langit, kata mereka, benarkah? Simak ini, Nusantara adalah negara Arab kuno, artinya Arab yang terdahulu sumber para, nabi, berasal, kata, harapuan, yakni negeri, samarha. Huruf T pada kata, Nusantara, bisa dibaca, H, atau Nusantara, bisa dibaca, Nusara, Nasara, juga pada era dan sumber lain dituliskan sebagai, Masara, atau Masiran-Mesiran. Masara dan Nasara adalah Nusantara, sebutan lain yang lebih populer untuk Nusantara adalah, Arabwa, artinya Arab kuno tertulis M bah petik terbalik E Arab. Rawa besar atau Kepulauan, Merha-Urha, yang berada di tengah sungai, Danau, Laut Merha-Urha, identifikasi pada inskripsi Prasasti era, Bamalayula Mayabahe, Mayatua pada era, Mahamada, dan Muhammad. Terbukti tidak lain adalah, Gajah Mada, atau, Raja Mada, tahun 600 SM, Islam belum ada. Perubahan aksara dalam sejarah, Palawa, Kawi, yakni sejak awal Saka hingga 2000 Saka konversi ke Masehi 4213 SM. Maka sangat jelas, Sra, Saka, Mada, Arabwa, Ba, Maya, dan, Sene, Sina, Suna, Sana. Semua menjadi buktinya, Sra, adalah sebutan lain dari, Saka, atau, Saka-Sara, Sra, tidak lain sebutan Bani, Sra-L pada masa kuno. Makna, Sra, sendiri adalah Sa, Ra, Raja-Ra, atau, Sa-Raja, sering juga disebut sebagai, Rasara, atau, Sarasa. Adapun, Mada, adalah, Dama, De, Emhu, Negeri, Emhu, atau, Ma, yakni, Sunda, sebutan tanah ini sebelum disebut, Nusantara, Benua Tua yang kemudian disebut, Sundalen. Nusantara sering disebut juga sebagai, Tabone, Tuban, Taproba, Tapobrana, sebutan lain bagi Benua, Emhu, adalah, Lama-Lamayo, dan, Ia-Famayor. Namun, Pusat Peradaban tetap di tengah-tengah Danau Merah tepatnya di Pulau, Merhat, tidak lain pulau, Emhu, Ra, atau, Merapi, Merhu, kata, Meru, versi Josephus. Penyebutan, Emhu, oleh Barat terserap dan diinterpretasikan sebagai Benua, Mu, yang kadang disebut sebagai Peradaban Le, Mu, Ria, peradaban itu ada di Tanah Nusantara Indonesia terdahulu. Nama dan kata, Mu, terekam pada. Jamua, Jambi, Jambudiva, Lamuan, Lampung, Lamuah, Lembak, Lembang, Lemni, Lamno, Lamuri, Aceh, kata kerajaan disebut, Parayama, atau Daramasura, Makna, Mada, juga bermakna tengah Dhamma, dikenal sebagai Negeri, Midian, Nabi Musa, Madian, Medes. Arapwa atau Arap tua, berasal dari dasar kata, Ur, atau, Urha, lalu menjadi, Rawa, Pulau, Rawa, Perairan, yakni Sungai Danau, Laut Ur, Laut Danau, Ur, adalah tempat pusat. Sejarawan mencatat, Ur, adalah tempat pusat kemunculan para nabi. Urkasdim adalah nama tempat yang disebut sebagai kota asal Abraham dalam Alkitab Ibrani dan perjanjian lama di Alkitab Kristen, khususnya kitab kejadian. Nusantara terdahulu disebut Arapwa atau Arap tua, berasal dari dasar kata, Ur, atau, Urha, lalu menjadi, Rawa, Pulau, Rawa, Perairan, atau Negeri dikelilingi Laut. Ur, Ibrahim, lahir 1963 SM di daerah yang bernama, Ur. Pada tahun 1927 Leonard Wally mengidentifikasikan, Urkasdim, dengan kota kuno Sumeria, Ur, di selatan Mesopotamia, di mana orang Kasdim berdiam pada abad 9 SM. Jadi baru abad 9 SM kota, Ur, diidentifikasikan di Irak. Bukti keberadaan, Nuniweh, di Irak baru pada periode 800 SM. Masa ini pergeseran tafsir inskripsi prasasti dan publikasinya mengarah atau diarahkan tidak di Nusantara. Pada masa itulah mulai ada pergeseran ke semenajung Arab saat ini, kemudian hari sejak 800 SM-600 SM mulailah pergeseran tafsir inskripsi prasasti dan publikasinya mengarah atau diarahkan harus tidak Nusantara. Konversi penanggalan Saka ke tahun Masehi tidak ditambah angka 78, perhitungan awal tahun Saka di tahun 78 Masehi ini yang menyebabkan hilangnya sejarah leluhur kita sebelum tahun itu. Prasasti Jaya Bupati, 5171 SM. Derajat O, Swasti Sakawarsatita 952 Kartikama Satiti Duadasi Suklapa Kesa Hakara Waratambir. Iri Kadiwasanira Prahacian. Derajat Gawai TPI Purwa Sang Hyang Tapak Ginawai Denira Sri Jaya Bupati Prahacian Sunda Mewang, Sang Hyang Tapak Wataskapujani Hulu Isor Maka Ingan Hias Sang Hyang Tapak. Wates Kapujani, Wungkalagong Kalih Matangyan, Pinagawayaken Prasasti Pagepageh Mang Mang Sapata. Derajat Sumpah Denira Prahacian Sunda Elwir Nyanihan. Sumba Denira Prahacian Sunda Elwir Yaniha Sambau Denara Praho Dasya Sulawirayaniya Sumua Ni, Rabraha Syah Subirayaniya Parahosa Sunda Lawirayaniya. Selamat dalam tahun Saka 952-5171 SM. Bulan Kartika Tanggal 12 Bagian Terang, Hari-Hariang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah Saat Raja Sunda Maharaja Sri Jaya Bupati Jayamanahen Wisnu Murti Samarawijaya, Sakalabuan Amandaleswaranindita Harogowardana Wikramotunggadewa, membuat tanda di sebelah timur. Sang Hyang Tapak, dibuat oleh Sri Jaya Bupati Raja Sunda, dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini di sungai ini, jangan ada yang menangkap ikan di sebelah sini. Sungai dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak, sebelah hulu, di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang, Tapak pada dua batang pohon besar, maka dibuatlah Prasasti Maklumat yang dikukuhkan dengan sumpah. Prasasti Watu Chingasari, 4909 SM, I Saka, 1214, Jaya Masa, Irika Diwasani Setkamoktan Paduka Baara Sanglumah Ring Siwa Bat Petik Terbalik I Swatesti Sri Saka Garis Bawah. Garis Bawah Waratita W Saka Masa Titip Ratipa S. Dacuklapaks, A. H. Po, Bu, Waratolu, N. Paduka Bata, Rasanglumah, Nusantara terdahulu disebut Arapwa atau Arap Tua, berasal dari dasar kata Ur atau Urha, lalu menjadi Rawa, Pulau, Rawa, Perairan, atau Negeri dikelilingi Laut. Ur, Ibrahim, lahir di daerah yang bernama Ur. Ibrahim, lahir 1963 SM di daerah yang bernama Ur. Dera 12 adalah dinasti ke-12 bukan tanggal 12, tapi... Pada dinasti ke-12 Raja awalnya, Dewa Warman atau Mahaguru Rasi Ratu Dewa Warman nama di atas dan nama-nama ini, Adam, Nuh, Ibrahim, Ham, Sam, Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman. Di antaranya tertera pada Prasasti, Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang H. A. D. A. M. A. atau Nirwana Sang Hyang Domas Siliwami, Adam. Mahaguru Dewi Siti H. A. D. A. R. A. P. A. D. A. W. A. T. I. H. Wa. Mahaguru Sundalah Hyang Sang Hyang S. Y. I. T. H. Bin Mahaguru Ramawatu Gunung Ratu Agung Sang Hyang H. A. D. A. M. A. S. It. Bin Adam. Mahaguru Dewi Siti Laksmi. Mahaguru Rasi Agung Kusuma Ajar P. A. D. A. N. G. I. Idris. Mahagururasi PUHN Galuhian Agung Nuh Mahagururasi Prabu Haji Dharma Purba Wisesabin Mahagururasi PUHN Galuhian Agung Mahagururasi TORAH Wisesabin Mahagururasi PUHN Galuhian Agung Mahagururasi Ratu Galupurwa Wisesabin Mahagururasi PUHN Galuhian Agung Mahagururasi Nur Sarisamarang Sang Hyang Ismayak Hidir Maha Guru Rasi Raja di Raja Sri Hari Diwa, Zulkornain Maha Guru Rasi Kuncung Putih, Ibrahim Maha Guru Rasi Sang LUMH Prabu Purbaka AWASA, Raja Gunung, Daud Shailendra Maha Guru Rasi Raden Purbaka AWASA bin Maha Guru Rasi Sang LUMH Prabu Purbaka AWASA, Sulaiman bin Daud Asif bin B.A.R.K.O.Y.A. S.U.B.A.K.I.R Maha Guru Rasi Ratu H.A.J. Saka Maha Guru Rasi Ratu H.A.J. Putih Maha Guru Rasi Ratu Angling Dharma atau Prabu Luhur Mulia, Akitirem atau Wali Jangkung Maha Guru Dewi Siti Pohaci Maha Guru Rasi Ratu Diwa Warman Maha Guru Rasi Ratu Jaya Singa Warman Taruman Negara Maha Guru Rasi Ratu Purna Warman Maha Guru Prabu Dharma Warman Maha Guru Rasi Ratu Mula Warman Maha Guru Rasi Ratu Dapuntahiyang Sri Jaya Nasa Sri Vijaya Maha Guru Rasi Ratu Kertawarman Taruman Negara Kedelapan Maha Guru Rakeyan Sancang Bin Maha Guru Prabu Kertawarman Maha Guru Prabu Adi Mulia Maha Guru Prabu BUNISN GORA Maha Guru Seribaduga Maharaja Prabu Linggabuwana Ratu Galuh Mangku Alam Maha Guru Seribaduga Maharaja Prabu Niskala Wastu Kencana Seribaduga Prabu Diwani Skala Maha Guru Seribaduga Maharaja Haji PAKWAN Pajajaran Prabu Jaya DIWATA Sangki Pamanah Rasap Prabu Siliwangi Maha Guru Prabu Raden Sanjaya Mataram Kuno Maha Guru Raden Wijaya Majapahit Ratu KENTR ING Manik Mayang Sunda Binti Prabu Susuk Tunggal Ratu Nyai Subang Larang Binti Ki Ageng Tapa Ratu AMBET Kasih Binti Ki Ageng Sindang Kasih Ratu Aci Putih Binti Ki Dampu Awang Baku Usangkan Walang Sung Sang Bin Seribaduga Maharaja Haji PAKWAN Pajajaran Prabu Jaya DIWATA Sangki Pamanah Rasap Putri Rara Santang Binti Seribaduga Maharaja Haji PAKWAN Pajajaran Prabu Jaya DIWATA Sangki Pamanah Rasap Raja SANGARA Prabu Kian Santang Bin Seribaduga Maharaja Haji PAKWAN Pajajaran Prabu Jaya DIWATA Sangki Pamanah Rasap Dalam acara webinar tanggal 16 Januari tahun 2022 Pak Santo Sabah bicara dan berkata pada publik bahwa pengetahuan tentang jejak sejarah leluhur Nusantara itu download data dari Prasasti Maka terungkap bahwa Nusantara adalah negeri para nabi tertera pada Prasasti Konsep satu Tuhan, Hiang Widi Tunggal, sudah ada lama di Nusantara itu faktanya True Back History of Indonesia Exploration and Research by Santo Sabah